Pemirsa sejumlah tempat pememotan suara rusak diterjang angin kencang dan hujan deras. Proses pencoblosan surat suara pun akhirnya dialihkan ke kantor, kecamatan, dan pemerintahan setempat. Sebuah video amatir merekam detik-detik angin kencang merusak tenda tempat pememotan suara di kecamatan Marusumaros, Sulawesi Selatan. Tak hanya menerbangkan atap, tiang besi tenda bahkan roboh setelah diterjang angin. Selain di kecamatan Marusum, angin kencang juga mehempaskan tenda TPS di kecamatan Moncong Loe sejauh 100 meter pada Rabu pagi. Dalam video, petugas sempat berusaha mempertahankan dan melindungi tenda dari kencangnya angin yang menerjang, tetapi hal ini sia-sia. Pengambilan sumpah, tiba-tiba datangan kencang. Terus? Hujan lagi, woy. Tak lempar, sempat nguntung, belum dibuka kota seorang. Tapi nggak ada yang rusak ya, Pak? Ya, sementak. Nggak ada aja, nggak ada. Nggak ada yang rusak, Kak? Cuma alat-alat aja, tak sempat bahasa itu didik. Terima kasih. Tiang besi tenda juga nyaris roboh setelah tertiup angin kencang yang disertai hujan. Sejumlah logistik seperti surat dan kotak suara langsung dievakuasi. Petugas TPS memindahkan lokasi pemungutan suara agar proses pemungutan suara tetap berjalan. Dari Maros, Sulawesi Selatan dan Sumenep, Jawa Timur, tim kontributor ANYUS melaporkan. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK hari ini akan mulai menghitung perolehan suara pilkada 2020. Di Depok, PPK Sukmajaya akan menghitung perolehan suara di gedung Balai Rakyat 2 Sukmajaya. Sejak pagi, polisi telah berjaga di area gedung untuk mengantisipasi gangguan. Panitia Pemilihan Kecamatan Sukmajaya akan melakukan rekap penghitungan suara di gelung Balai Rakyat 2 Depok, Jawa Barat hari ini. Rencananya rekap suara akan dimasukkan juga ke dalam aplikasi Shirekap yang dirilis oleh KPU. Dari hasil rekap suara, akan terlihat pemenang calon wali kota dan calon wakil wali kota yang akan memimpin kota Depok selama 5 tahun ke depan. Di Kecamatan Sukmajaya Depok, akan merekap hasil pemungutan suara dari 6 kelurahan yang terdiri dari 535 TPS. Untuk mengetahui proses rekap penghitungan suara di Sukmajaya Depok, sudah ada Bunga Ayu di gedung Balai Rakyat 2 Kecamatan Sukmajaya Depok, Jawa Barat. Ya Bunga, apakah sudah dimulai proses penghitungan suara dan sudah berapa persen yang dihitung? Baik Wilson dan juga Deta, beginilah kondisi terkini, lokasinya tepatnya adalah di Balai Rakyat Depok 2, yang merupakan tempat untuk rekap suara untuk Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Dan hingga detik ini, Wilson dan juga Deta memang belum dimulai, karena tadi sempat ada beberapa tim yang sudah melakukan diskusi dan men-score, hingga pukul 1 siang nanti yang akan dilakukan atau dimulai untuk perekapan. Nah, dan memang setelah dilakukan pemungkutan suara pada 9 Desember 2020, yang hari ini harusnya adalah untuk perekapan suara, khususnya di Kecamatan Sukmajaya. Dan informasi yang kami dapatkan hingga saat ini, seperti untuk box yang ada di belakang saya ini, baru terkumpul hanya 29 persen saja. Yang harusnya, ini ada 535 TPS dari 6 kelurahan, yang artinya juga ada 535 box yang harus terkumpul di sini, yang kemudian dilakukan rekap. Dan informasi yang lainnya, yang dapat kami informasikan adalah, adanya beberapa kendala, metode yang harus dilakukan oleh tim yang berjaga di sini, untuk melakukan rekap, yaitu mereka akan melakukan menggunakan sistem online atau offline. Cara untuk online, ini nantinya dalam sistem rekap, langsung dimasukkan ke dalam e-rekap yang sudah dirilis oleh KPU, atau mereka akan melakukan menggunakan sistem offline, yaitu dengan metode seperti biasanya, dengan menggunakan kertas. Mengingat hari ini, untuk sistem e-rekap sedang mengalami gangguan, yaitu down, karena hari ini pun juga, untuk rekapitulasi ini sudah dilakukan di seluruh Indonesia, dan hingga saat ini, hingga pukul 1 masih menunggu apakah sistem yang digunakan untuk tim yang ada di sini. Kesehatan pantuan kami, di sini juga sudah terlihat, ada pihak dari KPU, kemudian PPK, Bawaslu, dan juga saksi yang telah berjaga di sini. Oke, setelah dilakukan untuk rekapitulasi pada hari ini, nantinya kita juga dapat melihat siapakah pemenang dari wali kota dan juga wakil wali kota yang memimpin 5 tahun ke depan di kota Depok. Apakah pasangan nomor 1, Pradi Supriyatnan dan juga Aviva? Apakah pasangan nomor 2, Idris dan juga Imam Dato? Biasanya data. Terima kasih, Bunga, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, anak dan menantu Presiden Jokowi dipastikan unggul dalam perolehan suara pemilihan wali kota. Hasil hitung cepat di kota Solo dan Medan, Gibran dan Bobi Nasution meraup suara terbanyak. Pemungutan suara pemilihan kepala daerah sudah berlangsung pada 9 Desember kemarin. Di beberapa daerah, kerabat pejabat negara pun mengikuti kontestasi pilkada. Anak Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Bumingraka, mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta. Gibran berpasangan dengan Teguh Prakoso. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Gibran Teguh unggul dari rivalnya, pasangan Bagyo Wahyono, Suparjo Francisco Saferius. Tidak hanya Gibran, menantu Jokowi, Bobi Afif Nasution, juga turut berlaga dalam pemilihan wali kota Medan. Bobi didampingi Aulia Rahman yang didukung Partai PDI Perjuangan Gerindra Pan P3 PSI Hanura Golkar Denasdem, unggul dari hasil hitung cepat. Namun menjadi kerabat dari pejabat negara ternyata tidak serta-merta menaikkan elektabilitas pasangan calon kepala daerah. Karena dua pasangan calon yang berlaga di kota Tangerang Selatan yang merupakan keluarga pejabat, tidak unggul dalam hasil hitung cepat. Anak wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, yang berpasangan dengan rumah Haben tidak unggul. Begitu juga dengan keponakan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, yang mendampingi Muhammad, hanya menempati urutan kedua dalam hasil hitung cepat. Tim Liputan AINews melaporkan. Gibran Raka Bumingraka mengawali karir politik sebelum pemilihan wali kota Solo. Hal yang sama juga diikuti menantu Presiden Jokowi Dodo, Bobi Nasution, yang berlaga di pemilihan wali kota Medan. Nama Gibran Raka Bumingraka sudah tentu tidak asing lagi bagi warga Indonesia. Apalagi anak pertama Presiden Jokowi Dodo, kini mengikuti pilkada kota Surakarta. Namun Kiprah Gibran di bidang politik bisa dibilang cenderung baru. Sebelumnya pria kelahiran 1 Oktober 1987 ini berkecimpung di dunia catering makanan. Tahun 2010 ia membuka catering Cili Pari dan menjadi ketua asosiasi perusahaan jasa boga Indonesia di kota Solo. Tidak sampai di situ, pria lulusan Management Development Institute of Singapore dan University of Technology in Search Australia ini juga mengajak adiknya Keesang Pangarep membuka kafe yang menjual martabak pada tahun 2015. Sukses menjadi pebisnis ternyata tidak membuat Gibran berhenti pada satu bidang. Tahun 2019, nama Gibran semakin santer didengar untuk maju dalam pilkada Solo. Meski baru berkecimpung di dunia politik, namun ternyata Gibran mampu mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PAN, dan PSI. Gibran pun berniat akan memajukan kota Surakarta. Yang utama adalah percepatan pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Dan sekali lagi, ini masih quick count, kita tetap menunggu hasil resmi dari KPU, dan juga sudah saya garis bawahi ke semua pendukung-pendukung yang ada di luar sana, hari ini tidak ada sewa kiasi sama sekali. Tidak hanya Gibran menantu Jokowi, Bobi Afif Nasution juga mengikuti kontestasi pilkada. Bobi mencalonkan diri sebagai wali kota Medan. Lahir di kota Medan pada 5 Juli tahun 1991, Bobi tergabung dalam perusahaan properti Take Group. Suami dari Kahayang Ayu ini menempati posisi sebagai direktur marketing sekaligus sebagai pemegang saham. Bobi juga pernah menjabat sebagai direktur utama PT Perkebunan Nusantara IV. Sama dengan Gibran, nama Bobi Kian Santar terdengar sebelum proses pilkada 2020 kota Medan dimulai. Lulusan Magister Fakultas Manajemen dan E-Bisnis IPB ini digadang-gadang untuk maju menjadi wali kota Medan. Bobi pun berlaga di pilkada kota Medan bersama pasangannya, Aulia Rahman. Tim Liputan Nainews melaporkan. Demi ikut merayakan pesta demokrasi, seorang pria datang ke TPS menggunakan tas plastik alias kresek untuk menutupi kepalanya. Pria tersebut mengaku tidak memiliki masker. Seorang pria datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya di pilkada 2020 dengan penampilan tidak biasa. Ia menutupi wajahnya dengan kantong plastik yang dilubangi pada bagian mata. Penerapan protokol kesehatan COVID-19 menjadi keharusan dalam gelaran pesta demokrasi tahun ini. Salah satunya mengharuskan pemilih datang ke TPS dengan menggunakan masker. Penerapan protokol kesehatan inilah yang membuat dirinya menutupi wajah menggunakan kantong plastik alias kresek lantaran tidak memiliki masker. Hingga akhirnya petugas di tempat pemungutan suara memberi masker kepada pria tersebut. Ia memirsa dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, sejumlah artis turut berpartisipasi mencalonkan sebagai wakil pimpinan daerah. Total ada tujuh artis yang mengikuti pemilihan kepala daerah surentak tahun 2020. Dan diantaranya mendulang keunggulan suara dihitung cepat versi lembaga survei. Uforia kemenangan terlihat di kediaman calon Bupati Indramayu nomor urut 4 di Desa Losarang, Kebupaten Indramayu, Jawa Barat, sejak Rabu sore. Sejumlah pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Nina Agustin Luki Hakim, mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut setelah diketahui hasil quick count indikator yang memenangkan pasangan nomor urut 4 sebanyak 37,40 persen dan mengalahkan tiga pasangan lainnya. Sementara Sahrul Gunawan pun memiliki hasil hitung cepat yang unggul. Ia mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung bersama Dadang Supriyatna. Pasangan ini mengklaim unggul suara berdasarkan hasil hitung cepat dari lembaga survei Indonesia. Pasangan nomor urut 02 ini mendulang 56,38 persen dari seluruh surat suara. Kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat juga diraih Fadiah Arafik, artis yang juga penyanyi dangdut Putri Mendiang Arafik. Ia mengklaim unggul perolehan suara pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalungan, Jawa Tengah. Kedua yang tidak bisa ngomong apa-apa lagi, yang pasti saya akan membuktikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalungan bahwa bukan semua orang pada saat kampannya janjinya manis-manis, kunjung-kunjungnya tak pusing, tapi kali ini saya akan membuktikan bahwa apa yang ditawarkan itu adalah kesempatan. Fadiah Arafik dan Rizwandi diusung oleh Partai Golkar PDI Perjuangan dengan Partai Pendukung PKS, PAN, dan Partai Demokrat.